Terima kasih kumlot, terima kasih umoyong Terima kasih kumlot, terima kasih umoyong Terima kasih kumlot, terima kasih umoyong Perkenalkan saya Sam Inuy dari Malang Kenal kumlot mulai awal puasa Perkenalkan nama saya Ubed, saya dari Malang Saya kenal kumlot itu ya udah lama tapi baru masuk sekitar 10 hari yang lalu Perkenalkan nama saya Indra dari Malang, saya kenal kumlot satu bulan yang kemarin Mas ceritakan masing-masing ini proses masuknya bagaimana sih mulai dari masuk kembali sendiri? Proses masuk kumlot itu kalau saya sendiri ya lumayan cukup sulit sih Soalnya kata-kata murid-murid kumlot ini sudah penuh baru sekarang Tapi awal saya masuk itu jelang tiga hari diterima langsung sama pemboyong Oke, kalau sendiri masih tidak? Saya langsung inbox, inbox langsung dibalas, ada itu langsung masuk Langsung bayar? Iya, langsung bayar Kalau saya itu awalnya ya lihat-lihat di Facebook kok rami penasaran Dan akhirnya lihat di Youtube kok cari nomor teleponnya sulit Akhirnya buka Facebook lagi Buka Facebook Om Oyong yang nandai siapa aja Dan ketemu Om Tony akhirnya saya WA Om Tony Dan akhirnya dimasukkan Satu hari kemudian langsung diterpon Om Om Oyong Setelah saya bayar nih, kemudian masuknya kelas berapa? Langsung ke kumlot transit saya dulu Kumlot transit dulu? Iya Mas, di dalam kumlot transit itu kan bagaimana sih proses belajarnya? Kalau kumlot transit itu nunggu telpon mas Langsung malamnya itu diterpon Om Om Oyong Langsung dibagi kelasnya masing-masing Dan saya masuk di kumlot dasar si Proses belajarnya bagaimana setiap hari? Setiap hari? Ya sering-sering rawat Apa jamber apa sih proses belajarnya? Ya tergantung yang bicara di grup siapa dulu mas Ya kadang masih pagi, kadang ya agak siang Mas, di dalam kumlot dasar A Proses belajarnya masuk kelas berapa? Sekumlot dasar A Proses belajarnya bagaimana? Mulai dari jam berapa? Proses belajarnya sudah pagi sudah banyak yang saya share buat Ngomong-ngomong turun Terus siangnya saya penjemuran sama mandi itu Proses belajarnya biasanya apa sih yang paling sering dibahas di kelasnya mas sendiri? Yang penting mengikut Ikut kumlot ini Yang pertama harus menerapkan proses belajar Yang pertama itu Lihat kondisi burun dulu Gimana kondisi burun sebenarnya? Apakah sudah fit ataupun belum fit? Yang kedua itu harus mengerti emosi Emosi dari si burun tadi Yang ketiga harus mengerti dirahi Tiga dasar itu harus kita pahami Gimana cara menerapkannya kepada burun kita yang akan dirawat Paling sering dibahas itu apa? Di kelas Selama ini kalau di grup saya ikut kumlot Itu anak-anak yang sering dibahas itu masalah birahi Masalah birahi burung itu ada yang paham Ada yang belum paham Kita harus memahami bagaimana cara burung itu over birahi Over birahi itu bagaimana sih? Jalan keluarnya bagaimana sih? Kalau kelas birahi juga sama? Pembahasan sama? Sama Bagaimana? Kalau cara mengatasi burung birahi itu ya dinaikkan emosinya mas Dengan cara? Dengan cara ya di kumlot hot Ada pengalaman yang sudah jadi belum? Ya selama saya mengikuti kumlot ini Alhamdulillah ada salah satu burung saya Yang awalnya madet bunyi Setelah saya proses Hampir dua minggulah Alhamdulillah durasi sudah keluar lagi Belum mas Belum berhasil? Ya kalau perubahan sih Sudah drastis Yang awalnya males bunyi itu Sudah mulai gacor lagi lah Kan ada yang setelah diternak mas Masih proses Masih kondisi sekarang masih birahi Masih kondisikan dulu Oh gitu ya Ya um Ini gak nyesel ya bayar ya? Enggak um Termasuk murah um Termasuk murah? Murah Oke Saya perkenalkan nama saya Alvin dari Kepanjen Saya ikut kumlot sudah satu bulan Saya Rizky om Dari Malang baru dua mingguan ikut kumlot Di dalam kelasnya Kelas apa sih mas? Kelas dasar tujuh Mas kelas dasar tujuh itu pembahasan yang paling sering dibahas Itu programnya itu bagaimana sih? Apakah setiap hari atau bagaimana? Ya setiap hari ya ada yang tanya Ada yang jawab Masalah birahi Masalah emosi Ya kan sama-sama belajar nyari Ini kondisi burung birahi Atau emosi Masih banyak yang salah kan Ya kadang om moyang Ngelurusin itu Harus benar-benar teliti lah Rawat burung labet itu Perbedaannya emosi dengan burung birahi itu bagaimana? Kalau emosi kan cenderung manggil Ngewek Manggil-manggil ngecik Kalau birahi itu kan ya ngapal Bebek Kestang Kayak gitulah birahi Semin Udah ada manfaatin belum? Belajar di kelas kumlot Kelasnya mana? Kelas dasar 4 Ya Banyak sih Hasilnya dari kumlot Lebih ngerti ilmu dasarnya Apa sih ilmu dasarnya? Dari pelajar menurut itu? Ya apal-awal dulu kan Salah kaprah semua Jadi Yang awal-awal Jadi dari masuk kumlot Lebih paham lah Teori dasarnya bagaimana masing Pemanah labet tersebut di kelas kumlot Ya Cari tahu emosi sama birahi itu Mengatasi emosi dan birahi di labet itu Bagaimana? Bagaimana masing-masing? Pakai kumlot hot sama Satunya kumlot vila Apa sih kumlot? Itu rahasia Perusahaan Harus ikut kumlot dulu Mas berarti ilmu kumlot di dalam kumlot itu tidak bisa dibagikan secara jenatis Tidak bisa Tidak bisa Harus ikut kumlot dulu Daftar di kumlot Berarti tahu ilmunya Nama saya Ari Wibowo Saya dari Malang, Singosari Saya masuk ke kumlot mulai dari awal jenis Mas Ari Kenapa mau masuk kumlot? Kenapa adanya boleh bayar ya? Alasan saya masuk kumlot Yang pertama Saya sudah pernah punya burung kongslat Tiga kali Dan dari tiga burung itu Sama sekali saya enggak tahu Kenapa burung itu bisa gacor Dan proses awalnya saya enggak tahu Jadi Saya masuk kumlot Saya ingin tahu Bagaimana cara merawat burung yang baik Sampai dia Menuju ke gacor Mas Ari Proses belajarnya bagaimana? Di kelas kumlot itu sendiri Mas Ari ikut kelas kumlot berapa? Saya ikut kelas kumlot C Oke Proses belajarnya bagaimana sih? Proses belajarnya itu Kita diajarkan cara merawat burung yang sehat Bukan untuk Bagaimana cara membuat burung kongslat atau apa Jadi kita diajarkan bagaimana cara merawat burung yang benar Bagaimana cara merawat burung yang sehat Jadi untuk ke arah gacor Ataupun ke arah kongslat Itu nanti Dengan bertahap akan Terjadi dengan sendiri Topik Atau masalah yang paling sering Jadi pembahasan Di dalam kelas Mas Ari apa? Kalau topik Atau pembahasan itu yang sering Pembahasan tentang Bagaimana cara menangani birahi Dan bagaimana cara menangani emosi Jalan keluarnya bagaimana? Kalau untuk jalan keluar Kalau untuk Menangani emosi tergantung burungnya Jadi kita harus Yang pertama Kita harus membuat burung sehat dulu Jadi baru kita bisa menentukan burung itu birahi atau emosi Kalau burungnya belum sehat Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kan tidak bisa Membedakan burung emosi Atau membedakan burung birahi itu bagaimana? Kalau di kongslat sendiri Kalau burung birahi yang jelas Kalau betina bebek Terus Burungnya ngembang biasanya Galak Kalau emosi itu cenderung giras Burungnya giras Terus sering kowak-kowek Proses menuju Bisa gacor itu bagaimana? Kalau untuk gacor itu Dengan menurut saya Dengan proses rawat sehat saja Kalau burung sudah sehat Pasti burung itu akan gacor dengan sendiri Bagaimana perawatannya? Perawatannya Pagi kita keluarkan Setelah itu kita jemur sebentar Setelah kita jemur Sudah kena matahari Maksimal 30 menit Kita masukkan kembali Untuk air minum dan pakan Setiap hari diganti Kalau pakan Pakai milet kiluan saja cukup Berarti cuma milet Kilo air Dan matahari Iya Cuma itu saja Sama moyung Sudah jadi begitu Iya Kalau kepingin detailnya Masuk ke kumlot Dari bulan Juni masuk Dan sudah pernah punya Tiga burung konslet Kenapa harus masuk Kumlot Sudah berhasil mencetak konslet Konslet itu sebenarnya Hanya istilah Kalau menurut saya Jadi konslet itu Kalau menurut saya Itu mudah dibikin Asalkan kita punya bahannya Contohnya saja Kita cari burung Yang istilahnya sekarang adalah dobelan Jadi kita beli saja burung yang dobelan Pasti gampang punya konslet Sudah tidak jamin Cara mencari burung dobelan bagaimana? Kita lihat dari ciri-cirinya Bisa-bisa Jadi burung dobelan itu Burung yang sebelum punya Sudah punya tanda punya Jadi kebanyakan pemain itu Pemain besar Maupun pemain yang baru muncul Pasti banyak yang nyari burung Yang sudah ngedobel Kalau saya sendiri Jujur kalau beli burung Yang sudah ngedobel Yang pertama Pasti mahal Terus Yang kedua Untuk materinya Itu tidak sesuai Dengan yang kita harapkan Jadi Misal kita dapat Materi Video dari teman Kita dapat burung Yaitu yang kita dapat Bukan sesuai dengan kriteria yang kita cari Kalau sekarang kan yang kita cari Yang pertama Burung yang berdurasi Jadi kita kalau tidak tahu Dari awalnya burung itu Tidak mungkin dia bisa awet Punya pengalaman apa Dari proses belajar Kumlot Terus bisa menjadi Burung berdurasi Ada Pengalaman menarik apa Kalau Pengalaman menariknya Dari Sebelum belajar Kumlot Itu Saya walaupun punya Konslet Kalau saya merawat bahan Itu asal-asalan Jadi Pengen dijemur Dijemur Pengen digantang Pengen digantang Terus pengen di Buang telur Buang telur Padahal Saya tidak tahu Tujuannya itu apa Itu yang mungkin Dari saya Dan banyak pemain Yang sudah mengalami Itu Burung yang Diproses Katanya diproses Tapi kita tidak tahu Arahnya Mau Dijemur tujuannya Untuk apa Pakan tujuannya Untuk apa Itu kita tidak tahu Kita cuma Ikut-ikutan dari Youtube Padahal Yang kita ikuti Itu burungnya Belinya pasti mahal Sedangkan kita Yang kita rawat Burung Ombyokan Dimana kita mau Menyamai burung mereka Kan tidak bisa Mustahil Kalau ingin menyamai burung mereka Ya cari Burung yang Karakternya sama punya mereka Itu pasti Nanti Semen mengikuti Rawatannya dia Kemungkinan besar Bisa berhasil Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa